Assalamualaikum kawan-kawan mencoba spot banjirin belakang jauh ini desa payaman nanti kalau ikannya lumayan ya tak kasih link share kloknya oke kita melanjutkan perjalanan kesana lumayan jauh sepeda parkir sini ini sepedanya pemancing tok ini lanjut menyusuri jalan setapak ini juga ada yang nekat sepeda terobos ke sini sebenarnya bisa ini tapi takutnya kalau hujan masih lumayan jauh kawan sambil melihat pemandangan hijau padi terhampar luas udah sampai kawan terlihat lumayan banyak yang mancing ini aku menyusul mas temeng kawan itu dia di depan kita lewat tawah aja kalau lewat jaringan banyak keong udah ketemu mas semang halo 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 eh masuk aja kita siap-siap semoga kita keberuntungan lanjut kawan-kawan tidak kekuangan Ya Rokok dulu kan Hai duduk akhirnya selutut Hai pergerakan hai 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 itu terlalu terima kasih Dada bergerakkan Hai Senggho, senggho, lio Senggho, senggho, lio Senggho Makanya sulit banget 3 jam lebih tadi sekitar setengah sebelas aku mulai muncal hai 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 yang enak itu aku laki-laki jauh akhirnya nila merapat ngomong lumayan ngomong ukurannya kejari selamat menikmati tak tinggal naruh botol mantap ikan dulu manting kali ini wangin sudah mulai lama makannya lumayan nilanya ini nilai dapat nilai 3 ekor banyak tawasnya tawasnya juga lumayan ukurannya tiket jari gemuk ini banjir auto banyak yang mancing walaupun di sawah-sawah ikannya banyak kan lepasan dari tambak-tambak banjir sana jadi ikannya itu lumayan-lumayan gak ada yang terlalu kecil kejari kejari ke atas oke sampai ketemu di petualangan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati